Sidang perceraian Sule dan Nathalie Holzer kembali dikelar pada hari ini, Rabu 3 Agustus 2022. Dalam sidang kali ini, Nathalie Holzer mendatangkan pengasuh adzam bernama Ibu Sri sebagai saksi. Dalam keterangan di persidangan, Ibu Sri seakan menilai bahwa Nathalie layak mendapatkan hak asuh adzam. Dikutip dari grid.id pada Rabu 3 Agustus 2022, selain mendatangkan Ibu Sri, Nathalie Holzer juga meminta sang adik Nadia Holzer untuk menjadi saksi dalam sidang kali ini. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Sule Bahyuni, seusai persidangan cerai dengan agenda pemeriksaan saksi penggugat itu selesai dilakukan. Kehadiran Sri dalam persidangan ini untuk melihat kelayakan Nathalie dalam mengurus adzam. Dikatakan Bahyuni, Sri dalam keterangannya, mengatakan bahwa Nathalie mengasuh, membimbing, dan membina putranya dengan baik. Atas hal itu, Nathalie pun dinilai layak apabila mendapatkan hak asuh dari adzam. Diketahui hingga saat ini adzam masih diurus oleh Nathalie Holzer dan tinggal bersama ibunya. Meski begitu beberapa waktu lalu diketahui, adzam masih sempat dipertemukan dengan Sule. Berdasarkan informasi, untuk hak asuh adzam nantinya akan diserahkan kepada Nathalie. Meski begitu, Sule akan tetap membantu biaya hidup adzam sebesar Rp25 juta per bulan. Sidang perceraian tersebut akan kembali digelar pada pekan depan. Namun, berdasarkan informasi, pihak Sule tidak akan memanggil saksi dalam persidangannya dengan Nathalie Holzer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!